Kalau ada sebuah perusahaan, sebuah instansi, atau bahkan klien yang merekrut kita, itu karena mereka percaya bahwa kita bisa membantu mereka menghadapi masalah atau pekerjaan yang mereka butuhkan untuk kita lakukan. Itu yang mereka harapkan untuk kita kerjakan. Jadi, kalau setelah kita direkrut lalu kita datang kepada atasan kita, untuk sekedar melaporkan sebuah masalah tertentu, dan tidak memberikan alternatif serta ide untuk mengatasinya, maka sesungguhnya kita telah gagal di dalam tugas kita. Karena mereka merekrut kita, mereka menggaji kita, karena mereka berharap kita dapat menyelesaikan masalah di tengah pekerjaan yang kita hadapi. Bukan sekedar melaporkan masalah atau bahkan bikin masalah. Itulah yang Yusuf lakukan saat dia berada di Mesir. Itulah mengapa dia dijadikan orang kepercayaan dari Potiphan. Di penjara pun dia lakukan hal yang sama. Seharusnya dia mendekam di sel, tapi dia bisa menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Saat ada masalah yang datang, dia selesaikan gantinya sekedar melaporkan atau bahkan membuat masalah. Biarlah hari ini kita dapat menjadi problem solver di tengah kehidupan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih kerana menonton!